Intro Dalam rangka menyukseskan proses belajar mengajar atau PBM di tengah pandemi COVID-19 di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Lurah Andi Amir meninja pelaksanaan proses belajar mengajar atau PBM di Musola Ifanul Muslimin di RT03 RW12 di Kampung Bangga Kencana, Rabu 23 September 2020. Meninja pelaksanaan belajar melalui program gerakan seribu rupiah untuk internet atau GBUNET adalah manfaat nyata yang dirasakan oleh orang tua setiap harinya. Para orang tua bangga serta bisa menghilangkan ketegangan pemikiran ketika anak menerima perintah belajar daring dari gurunya. Kini orang tua cukup memantau anak-anak belajar di Musola Ifanul Muslimin yang dipandu para mahasiswa. Semenjak adanya gerakan seribu internet, GBUNET di Masjid Musola kita ini, yang pertama saya melihat adalah interaksi sosial yang terbangun di antara anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ini juga proses edukasi bagi mereka yang tingkat tinggi. Contoh, yang pengelola GBUNET ini adalah anak-anak yang sudah kuliah. Tentu ini momen juga bagi mereka untuk belajar bagaimana ilmu kemasyarakatan. Kemudian bagi ibu-ibu rumah tangga, dengan adanya anak-anak kuliah yang membantu adik-adiknya belajar, juga meringankan beban ibu-ibu yang sudah tersibukkan dengan urusan rumah tangga. Jadi dengan adanya GBUNET ini, ada interaksi sosial yang terbangun di masyarakat. Kemudian anak-anak dididik dengan agama karena disurau, dan juga sangat membantu orang tua, tidak hanya kuota internet, tapi juga membantu meringankan beban ibu-ibu yang sudah sibuk dengan urusan rumah tangga, mencuci, membersihkan rumah, memasak, dan proses belajar anak-anaknya di masjid. Terkelola dengan baik, inilah efek positif luar biasa yang dilakukan pemerintah dengan gerakan seribu untuk internet ini. Dengan penuh kesabaran, mengajar-mengajarkan murid-murid yang mengikuti proses belajar-mengajar di musolah ifonu muslimin sebanyak 12 orang. Selesai PBM, murid-murid tersebut langsung sholat zur berjumah di musolah tersebut.